Andai sedang jalan-jalan ke kota Solo, Jawa Tengah dan ingin mencari oleh-oleh, tak ada salahnya, singgah dan mencicipi Serabi legendaris yang telah dibuat sejak tahun 1923. Serabi Notosuman namanya. Lebih nikmat disantap saat masih hangat ditemani kopi atau teh. Nah, koresponden CNN Indonesia Arman Helmi dan foto jurnalis Daud Thompson punya laporan selengkapnya. Berkunjung ke Solo, Jawa Tengah kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi camilan Serabi. Saya memilih mampir di Serabi Notosuman Nyonya Handayani yang berada di Jalan Muhammad Yamin nomor 51. Nama Serabi Notosuman diambil dari nama Jalan Notosuman yang kini berubah menjadi Jalan Muhammad Yamin. Saya bertemu Yohana, pemilik usaha Serabi Notosuman Nyonya Handayani yang merupakan anak kandung dari Handayani. Dan saya diajak melihat bagaimana proses pembuatan Serabi di bagian belakang toko mereka. Ini kan Serabi Notosuman sudah sangat terkenal seperti itu. Nah, sejak kapan Bu ini Serabi ini dikenal oleh Hasolo? Bisa cerita nggak? Ya, sejak yang banyak masyarakat tahu itu sekitar tahun mungkin tahun 70-an ya. Tapi ini dulu sama nenek Bu Yud saya tuh tahun 1993 pertamanya. Itu nenek Bu Yud saya yang pertama ya. Terus dia bikin kayak kue apem gitu, terus ada pelanggan yang minta ada yang pinggirannya, ya terus dia jadi Serabi ini sampai sekarang. Dulu kan dinamakan Serabi Inggris dulu katanya. Berawal dari yang namanya apem. Sisi nenek Bu Yud membuat apem tapi karena ada permintaan pakai kopinya, eses, segala macam coklat. Jadilah Serabi. Nah, gimana Bu ini bahan-bahannya? Bahan-bahannya cuma beras, beras, santan, gula, pandan. Cuma itu aja. Serabi Notosuman menjadi identik dengan jajanan pasar yang dibuat oleh pasangan suami istri, Pu Gekhok dan Tan Dioklan 1923. Ciri khas Serabinya adalah beras yang digunakan, ditumbuk sendiri dari beras berkualitas. Yuhana merupakan generasi keempat pemilik usaha Serabi Notosuman, penerus usaha nenek buitnya. Usaha ini makin dikenal masyarakat ketika dikelola oleh ibunya yang bernama Andayani. Bu, ini udah berapa kali beli di Serabi Notosuman? Sudah sejak masih mamahnya di sini. Sudah lama, saya kan sudah 40 tahun di sini, 42 tahun. 42 tahun, soal rasanya gimana, Bu? Masih tetap seperti yang dulu. Ini kalau pergi mesti bawa ini, pesenahnya iya, pesenahnya kan mesti Serabi Notosuman, mesti ya. Berarti rasanya dari dulu sampai sekarang? Sampai sekarang sama. Serabi Notosuman ini dihancurkan di santap saat masih hangat. Rasanya lebih nikmat dan fresh. Menurut Yuhana, ia sengaja tidak menambahkan bahan pengawet dalam adonannya. Tapi penganan ini masih bisa tahan maksimal hingga 24 jam. Kalau rasanya, Ibu suka yang mana? Saya senang yang biasa, karena terasa gurihnya. Kalau yang coklat itu saya kurang senang. Terus benar-benar suka yang asli aja. Karena masih panas, jadi saya harus mendinginkan dengan cara menyiup-nyupkannya dulu. Ini benar-benar fresh diambil dari wadah pencetakannya seperti itu. Dan rasa yang originalnya menurut saya lebih enak. Karena ya ini originalnya begitu. Belum ditaburin topping neises ataupun juga coklat. Recommended ya. Untuk varian rasa memang hanya tersedia original dan topping coklat. Sang pemilik usaha sengaja tidak ingin membuat varian rasa lain untuk menjaga rasa autentik Srabinoto Suman dari lelukurnya. Arman Helvido Thompson, Solo, Jawa Tengah.